Percayalah atau tidak, saya bukan musik klasik yang tipikal. Saya masih bangga dengan playlist Spotify. Saya mendengar banyak dengan Coldplay. Gara-gara muridku sekarang, aku bahkan dengerin BTS gitu, oh my god. Kayak keracunin aku setiap hari sama BTS gitu ya. Dan aku rasa, personally, saya pikir sebetulnya kita harus berdamai sama hal-hal kayak gini. Aku suka bercanda, ini sorry banget kalau ada yang menyinggung teman-teman, bahwa playing classical music doesn't mean that you ignore the other genre. Itu which is, aku rasa yang paling salah gitu ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia dimana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu seorang dokter muda yang bernama Natania Karina. Nama ini tentunya sudah tidak asing bagi sebagian orang yang berkecimpung di dunia musik. Nah, di kesempatan kali ini, beliau membagikan ceritanya dan pengalamannya sebagai seorang edukator musik yang juga ingin melestarikan lagu-lagu anak-anak Indonesia. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja. Kita mundur ya, 3, 2, 1. Selamat pagi kakak Natania Karina. Selamat pagi juga kak Gili. Apa kabarnya? Ya baik, apa kabar juga kak? Kabar baik, puji Tuhan ya. Wah syukur deh. Wah syukur-syukur. Thank you banget ya kak ya, udah pagi-pagi gini mau jadi narsumnya IMU. Biar bisa sharing-sharing sama teman-teman IMU disini. Siap. Oke, kak nanya-nanya dong ngobrol ya. Oke, silahkan. Ini soalnya bener-bener bikin gue tuh terpana gitu. Ada orang sudah dikitab begini. S1 musik, S2 musik, S3 nya juga musik nih. Jadi pertanyaannya adalah, sejak umur berapa sih si kak Nia nih udah mulai belajar musik nih? Kalau umur berapa, the very typical Yamaha Kids lah ya. Jadi mulainya umur empat gitu. Mulain umur empat, kelas yang grup rame-rame itu dulu gitu. Terus memang berarti ya berlanjut terus aja gitu. Cuman thanks to my mom gitu. Karena sebetulnya keluarga saya nggak ada yang punya background di musik sih gitu. Jadi berdasarkan ketidaktahuhannya dia, somehow she put me into this music lesson gitu yang ternyata berlanjut gitu. Sebetulnya pemikiran beliau pada saat itu nggak ada yang, maksudnya terpikir anaknya mau jadi musisi atau gimana gitu. Cuman, she think that it will be a nice addition gitu. Maksudnya, apalagi as a woman at that time. I guess probably around the 90s gitu kan. Maksudnya bahwa ya kerja kantor tuh sejauh apa sih as a woman gitu. Jadi dia pikir kalo bisa main musik mungkin nanti bisa di rumah sambil ngelesin gitu. Jadi berdasarkan pemikiran itu aja gitu. Jadi dilesin, dilesin additional di luar sekolah lah gitu maksudnya pelajaran musiknya. I see. Tapi, bervisi dan misi juga ya berarti ya ibunya ya. Iya, iya, iya. Dia kayak ini banget. Maksudnya meskipun nggak bisa main tapi a very good critic gitu ya. Maksudnya sekarang aja dia masih bisa kayak ngecek gitu kalo misalnya saya ada event apa gitu sama orkest yang kayak udah latihan kan gitu. Kayak udah bagus kan gitu. Kayak jangan malu-maluin loh sih. Padahal dia nggak bisa main. Padahal dia nggak bisa main. A very typical ini ya. Kalo Singapura bilang tiger mama. Gak sih. Dia pasif agresif orangnya. Wow. Tapi masih sampai sekarang ya dipantau ya. Iya. Masih sampai sekarang gitu. Sampai aku suka joke around gitu with my friends gitu. Me on my 30s gitu. While my mom is checking whether I will do good on my concert or not. Wow. Berarti wow. Wow. Oke. Jadi ini semenjak ambah mulai ngambil KMA gitu. Memang udah terlihat ada passion gitu dari kecil tuh. I would say passion ada as in aku saya pribadi nggak pernah merasa terbeban untuk pergi lesnya gitu ya. Wow. Itu kalo yang sebagian anak kan ada yang kayak ngeles aja drama gitu kan. Udah nangis-nangis gitu. For me it's just ya aku suka gitu. Saya suka. Jadi ya setiap harinya ngeles ya saya berangkat gitu. Dan kebetulan katanya sih gitu maksudnya all my teachers said maksudnya mainnya bagus gitu. Jadi dari kecil juga kalo dulu kan di Yamaha kan kelasnya grup gitu kan. Jadi aku tuh nggak terlalu punya temen grup. Karena aku dilompat-lompat terus kelasnya gitu. Jadi di satu poin tuh bahkan kayak aku masih SD gitu. Terus temen-temennya SMA semua gitu. Karena yang kelas biasanya terlalu mudah dan takut. Ini ceritanya prodigy makanya dilompat-lompatin gitu ya. Dibanyak dilompat-lompatin gitu. Dan aku sangat gembira juga bahwa aku ketemu guru yang memang juga putih time dan effort juga untuk mau spot on itu ya. Karena saya pikir sebagus apapun kita gitu kalo kita nggak ketemu guru yang cocok dan mau juga untuk effort. Untuk ngeliat bahwa oh ini anak ini sebenernya punya sesuatu gitu. Aku lebih baik putih kelas lain gitu. Kayaknya itu juga nggak bisa terjadi ya gitu. Jadi maksudnya kayaknya peran guru gitu. I'm very grateful sih with all my teachers gitu. Wow. Ini berarti jadi selama di usia itu nggak pernah ada yang namanya ups and downs nih. Selama belajar nih. Ups and downs. Pasti ya aku rasa ya gitu. Jadi kadang-kadang, I try to apply that as well to my students gitu. Kadang-kadang kan ada parentsnya curhat gitu. Kayaknya ya nih nggak mau latihan gitu. Well, which I think it's very normal ya. Ya, considering that I went to normal school. Juga normal school ini kayak, I went to Santa Ursula gitu-gitu. Aku nggak ke SMM atau nggak homeschooling. Not that I against homeschooling gitu. Tapi, I truly believe as a musician, we do need to have a life juga gitu. Maksudnya. Karena ya hal-hal yang kayak tadi Kak Gili bilang gitu. Bukan masalah cuman ups and downs ya gitu. But what if I change my mind gitu maksudnya. Dan ketika ngejalanin ini juga sebetulnya aku nggak pernah berpikir, ini mau dijadiin karir juga gitu. Jadi, apa ya harus punya backup plan juga gitu kali ya. Jadi ya, ups and downs pasti ada gitu. Cuman, karena aku selalu punya kesibukan lain gitu. Maksudnya, I love to play sports. Terus aku juga suka, aku waktu kecil senang ngegambar juga gitu. Jadi, it was never kayak, I'm being, kayak, you know what, this is what you need to do for the rest of your life. Jadi, you can't do any other stuff gitu. If, kalau aku ditaruh di posisi, mungkin aku nggak suka gitu. Tapi, mereka guruku, orangtuaku, they never put me in such situation gitu. It's always kayak up to me gitu, whether I wanna continue my lesson or not gitu. Meskipun pasti ada lah ya, saat-saat males gitu. Kalau udah males gitu, biasanya my mom kayak, oh yaudah, kalau udah nggak mau ngeles, pianonya dijual aja gitu. Berarti ada ya, momennya begitu ya. Pasti-pasti gitu. Kalau udah, kalau nggak mau ngeles, piano dijual aja gitu. Terus, I think to myself gitu, aduh kalau pengen dijual, ternyata nggak bisa nanti-nanti lagi. Udah deh aku latihan gitu. Tapi nggak, biasa aja gitu. Maksudnya nggak yang, sampai, sehari latihan tujuh jam gitu. Maksudnya ya, as a normal kid. Maksudnya, pastilah, kadang-kadang baru latihan, kayak sehari sebelum ngeles. Wow. Ini, berarti, sampai, sampai akhirnya bisa mutusin gitu. Bahwa, this is my path, kok akhirnya bisa, ngambil S1, S2, S3 juga. Ini kayaknya, se-Indonesia, gelar dokter termuda, di musik nih kayaknya, si Kak Natania nih. Sekarang udah banyak loh tapi. Udah banyak ya? Sekarang udah banyak banget gitu. Tapi, aku tuh sebenernya nggak tahu mau kuliah musik itu, sampai mungkin SMA kelas 3 gitu. Udah agak telat sih gitu. Cuman, aku sangat beruntung, dan lagi, sangat beruntung. Hoki-nya banyak banget gitu. Karena, ketika setelah itu, aku memutuskan, aku mau kuliah musik, I still able to serve, like past the audition lah gitu. Karena memang, yaitu, having a good teacher, yang mempersiapkan aku, bahwa, dia nggak tahu gitu, aku mau kuliah musik gitu. Tapi, she always provide me with such, guidelines gitu, bahwa aku belajar musik tuh, yang benar gitu. Maksudnya, aku juga main lagu, juga selalu yang benar gitu. Jadi, ketika, kayak SMA kelas 3 gitu, aku mengutuskan, aku mau kuliah musik, aku nggak yang, aku tidak dalam situasi yang kayak, oh God, kayaknya udah telat deh, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Kayak kamu baru main lagu begini, terus tiba-tiba mau kuliah musik gitu. Itu nggak, nggak pernah terjadi gitu. Jadi, I guess it's part of, kayak, being lucky juga ketemu guru yang tepat gitu ya. Jadi, keputusannya sebenarnya agak telat gitu. Dan partly, it's because of my teacher juga gitu. Karena my teacher, Kusmawati Halim, she's medanis, galak banget tipikal, apa, medanis piano teacher gitu ya. She, she went to Germany actually for, for music, for music juga gitu. Jadi, I guess, having a teacher yang juga pernah kuliah musik, juga really helps juga. Jadi, she sort of know what to do, what to expect gitu. Jadi, dan dia juga waktu itu lumayan, ya, mempengaruhi gitu. Nanti dia bilang, udah lah lu, kayak, biasanya tipikal medanis teacher, udah lah lu, ngapain kerja kantor gitu. Lihat Lausei, kata Lausei gitu. kayak, aku, satu student, ambillah average, bayar Lausei, kayak uang less 500 ribu gitu. Lausei punya 35 murid gitu. Kamu itung aja income kamu, kalau kerja kantor berapa, kalau ngajar piano berapa. And then, at the time I was like, dang gitu, kayak, ini pemikirannya maju banget gitu ya. Sementara kayak, kita berpikir SMA, kuliah, kerja kantor gitu. There's this one person yang bilang kayak, income ngajar piano lebih gede gitu. dan setelah dihitung ya, ya bener gitu. saya maksudnya, dia juga suka traveling banget gitu. Kayak, setiap hari, dia pergi ke Canada, atau sesuatu gitu. Dan, itu inspirasi saya banyak sih, bahwa, Anda tahu apa, ini bisa menjadi, apa ya, hidup gitu. Maksudnya, menjadi guru, menjadi musician gitu, pada saat itu gitu ya. Itu berarti tahun 2000 awal banget, yang, saya percaya belum terlalu banyak lah gitu, untuk yang kuliah musik. I see. Ini, sedikit tarik balik. Tadi, Kania sempat mention, mendapatkan pengajaran musik yang benar. Menurut Kania, maksudnya gimana, kalau, pengajaran musik yang, gak benar, atau kurang benar, itu seperti apa? I, I don't really believe, tuh ada guru yang jelek sih. Betulnya gitu. Tapi, I always try, based on experience, to all my students, aku selalu bilang ke mereka, I don't really care, if you wanna be a musician, or not. Tapi, let's do it right. Let's do it right, in a meaning that, misalnya, satu contoh ya, apalagi ini yang paling sering terjadi, di negara Asia lah, khususnya gitu, bahwa, kita going for piano lesson, only for exam gitu. ini menurutku yang salah satu yang, I wouldn't say tidak benar gitu, tapi, it's very risky, risky banget kan, untuk, untuk dilakukan gitu, bahwa, misalnya at that time, during the early 2000 gitu, sebetulnya, ujian ABRSM itu, masih banyak disyaratkan, sama kampus, untuk jadi salah satu, apa ya, prasyarat lah, sebelum kita bisa, actually apply, bahkan gitu. Biasa mereka, bahkan meta screening ijasa gitu, before we even go for the audition, kan, biasanya mereka tuh, meta ijasa nya dulu gitu, dan, bayangkan, situasi yang terjadi, di tahun 2000an sih, gak, gak separah sekarang ya, if I may say, if I may use the word parah gitu ya, bahwa, when you say, let's say, punya ABRSM grade 8 gitu kan, supposedly, we are in a certain level, that reflect the grade gitu, as in, you did play sonata, udah main few Chopin, yang lebih gampang, atau gimana, the grade actually reflects, what you actually, your skill gitu, tapi yang terjadi sekarang, maksudnya, some kids and some parents gitu, mereka begitu igernya untuk, punya this certification gitu, sampai mereka lupa gitu, bahwa, there's so much other thing, that they can do, just besides the actual examination gitu, which is only playing 3 songs gitu, within one year gitu, what, kayak, mau, ngapain gitu, cuman bisa, even though they got like distinction, atau apa gitu, aku, masih inget guruku, selalu bilang gitu, dan, itu juga yang berusaha aku, terapkan ke muridku, aku selalu bilang, it's okay, going for exam, and only getting a pass, it's always okay gitu, a lot of people, might get surprise gitu, a lot of my students, kalau go for AB exam tuh, nilainya paling cuman kayak, merrit gitu, dan, which, I'm so proud gitu, dan, karena, for me, I rather, they play a lot of songs, they enjoy the actual music lesson, daripada cuman kayak, tiga, apa, setahun gitu, cuman main, tiga lagu gitu aja gitu, tapi sampai perfect gitu, which, I think, yaitu, ketika nanti, you'll never know, kelas 3 SMA, dia mendadak, mau kuliah musik gitu, pasti tuh kayak, oh no, gimana ini, cuma bisa main tiga lagu doang gitu, atau, kalau yang sering terjadi sekarang tuh, misalnya kayak, gak belajar teori gitu, itu juga kayaknya, very typical kan, maksudnya, maunya main piano gitu, gak mau belajar teorinya gitu, jadi, itu juga pasti kaget juga tuh, mendadak, kayak harus dikebut, persiapan teorinya gitu, jadi, I think, hal-hal kayak gitu ya, maksudnya yang, yang define, whether you actually, going for a good music lesson, or not gitu, bahwa you actually, play the instruments, you actually, did learn the theory, gitu, loving the instrument as well, gitu, jadi, jangan cuman karena kayak, you know what, I don't like math, so I think, let's, Malik udah musik gitu, which is very wrong. Ya, betul, betul, banyak banget masih yang, suka, apa, stigma yang ber, nempel di orang-orang banyak, oh, kalau kuliah musik tuh, gampang gitu kan, padahal. Ya, dan, ini aku udah buktiin sendiri, Kak Gili, karena kan, waktu abis kuliah kan, saya pulang ke Indonesia gitu, saya sempat ngajar di, beberapa kampus di, di Jakarta gitu, salah satu, apa ya, eh, 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 yang sama mungkin, paradigma gitu ya, stereotip gitu, stereotip dari, Indonesian parents terutama gitu ya, eh, bahwa, kuliah musik gampang gitu, jadi banyak yang kayak, yaudahlah, daripada kamu sekolah biasa gak bisa gitu, kuliah musik aja gitu, makanya, eh, yang sedih itu sebetulnya, di kampus-kampus musik di Jakarta, angka drop out rate, music student itu sebetulnya tinggi banget gitu, eh, eh, terutama, di semester-semester awal, khususnya semester satu, semester dua, itu, angka drop out rate itu tinggi banget gitu, dan kalau ditanya alasannya kenapa, itu as simple as mereka kaget gitu, they don't know that, this is what they, eh, apa, will, will experience gitu, semua orang berpikir bahwa kuliah musik, oh berarti, it's just me and my piano gitu, it's just me and my guitar gitu, oh no, it's not as simple as that gitu, ternyata, banyak banget gitu, excess baggage nya tuh, banyak banget gitu, you need, a lot of time to practice, you need a lot of time to, to do your, non musical stuff, itu banyak banget, dan, at the end of the day, mau kuliah apapun, menurut aku, you still, kayak, butuh banget gitu, untuk kayak, network with a lot of people, which, I think juga, penting ya, for musician gitu, a lot of musician, aku rasa, tend to be very individual gitu, maksudnya, nggak, nggak spend their time to, network, to know a lot of people, which, itu nanti, aku rasa, baru, apa, jadi boomerang nya, ketika udah lulus gitu, karena, kita terbiasa banget gitu kan, 4 tahun gitu, lingkungan temannya kecil banget, kalau faculty music kan selalu kecil gitu, probably only 50 or 60 gitu, bandingin sama kayak, anak-anak komputer engineering, yang kayak, teman sangkatnya, tiga ribu orang gitu, tapi, ya itu maksudnya, trying to kayak, mematahkan stereotip-stereotip, the typical musician itu sih, aku rasa yang masih jadi, biggest challenge, I guess, probably in Indonesia, if I'm amazing. Yes, yes, exactly, itu yang terjadi sih, pas saya kuliah dulu juga. Oke, nih, jadi kalau Kania sendiri, sebagai edukator, tadi udah dibahas, musik, preparation, teori musik, dan sebagainya, jadi, menurut Kania, selain, pembelajaran, apa sorry, sebuah pembelajaran musik itu, selain mempelajari teori, skill, bermain kan instrumen, apa sih yang jadi esensi, dari sebuah music lesson? I think it's actually the love of playing the instrument itself, ya, gitu, karena, no matter what, kayak tadi Kak Gili tanya gitu, ada gak sih absendownya? Ada banget, gitu, ada masanya, aku lebih suka main sama teman, daripada latihan piano, of course, gitu, it's very normal, I think gitu, unless, I don't know, if Langlang, aku gak tau juga ya, kalau dia kan udah betul-betul, his life is for piano gitu, tapi, I was very proud that, I experienced normal high school, maksudnya bahwa, aku masih ada kesempatan untuk pergi sama teman, gitu, I read a lot of books, non-musical books, gitu, loving what you do, which is in this case, pretty loving what you play, the piano gitu, in my case gitu, itu aku rasa yang the most important sih, karena, if you love it, no matter kayak apa yang terjadi, ya biasa akan balik lagi, gitu, tinggal diukur aja nih, baliknya, ya jangan, jangan lama-lama gitu ya, I always say to my students gitu, yaudah gak apa-apa, oke, sekarang, itu deh, jangan lama-lama ya, aku bilang maksudnya kayak, kayak kapan nih, abis ujian nih berarti ya gitu, jadi, ya itu, maksudnya kalau kita cinta sama apa yang kita lakukan, biasa sih, kalau ada belokan kiri dan kanan, which is, is very normal in life, I guess, biasa sih, balik ke jalan utamanya gak terlalu jauh lah, gak terlalu lama gitu. Nah, ngomongin tentang cinta, sebagai edukator gitu, gimana nih, guru-guru musik tuh, bisa transferin si cintanya itu ke murid-murid tuh gimana? A very interesting question, which, in my personal opinion, a lot of people, I think, especially teachers and parents gitu, they focus too much on, apa ya, kalau bahasa Indonesia itu kayak jadi jago gitu, which, I think, itu sebenarnya bukan esensi belajar musik gitu. Jago itu, menurutku tuh kayak ekstra gift-nya. Maksudnya, aku tau lah prinsip, maksudnya kayak kita pasti pernah denger gitu, prinsipnya sih, Suzuki, which is, every kids are talented, segala macem. In my case, I would say, some kids are just damn talented. Maksudnya, maksudnya, itu kita gak bisa bohong ya, some kids, memang, they just very different, which is, they have more talent gitu, tapi, the question, the million dollar question will be always, will the more talented kids ini, akan jadi yang lebih berhasil? Belom tentu, masalahnya itu dia gitu. Talent gak selalu linear dengan, hard work, dengan kerja keras, dengan konsistensi, hal-hal seperti ini, yang aku rasa, penting gitu, dalam sebuah music lesson gitu. Dan, jadi jago, winning a competition, atau kayak, getting a distinction, in your exam, itu yang aku rasa, seharusnya tidak jadi goal, untuk belajar musik gitu. I think the goal of learning an instrument, is actually, so that, in the future, you can play it whenever you want gitu. Maksudnya, because you love the instrument gitu, karena, let's say me, now in my 30s gitu, nanti, when I'm in the 60s, I will still able to do that skill. It's a skill to keep for lifetime gitu. My mom always say, dia selalu bilang kayak, ngelesin kamu nih, kayak investment gitu, supaya kamu di masa depan nih, bisa enjoy what you think, and I totally agree gitu. Meskipun kita, pastinya gak bisa nilai investmentnya, secara material gitu ya. I mean, of course lah, taking piano lesson is always, kayak gak murah gitu kan. Tapi, investmentnya tuh, harus kita anggap sebagai hadiah kali ya, sebagai gift gitu, bahwa, the best gift, actually your parents ever give you, it's actually not that, handphone, it's not that laptop gitu. So, it's actually the skill, that you need to survive in life gitu. dan, kadang-kadang surviving life, bukan cuman cooking skill gitu, bahwa, sometimes it can be music lesson gitu, karena, kayak, how to put it ya, misalnya, ini, Kak Gili, kayak, Kak Gili pasti pernah denger kayak Mozart efek gitu ya. Jadi, kan kayak banyak, kita pernah, kita pasti pernah denger lah ya, maksudnya, Mozart efek gitu, bahwa, listening to Mozart, will make you a, a smarter baby gitu, atau, a genius, which, um, aku rasa banyak orang lupa gitu, going to piano, for the piano lesson, for young kids, it's not that easy gitu, they need to, kayak, concentrate within, kayak, 30 minutes period, di rumah bisa bebas nanti-nanti, ini harus concentrate, terus kayak, matanya harus koordinasi gitu, which is, aku rasa itu yang lebih penting sih, sebenernya gitu ya, bahwa, karena ada beberapa anak tuh, misalnya belajar lagu, susah, nyerah gitu kan, berarti, bahwa, the power of not giving up gitu, their determination gitu, punya determinasi itu, aku rasa itu sih, sebetulnya yang, so called the gift of music gitu, bukan masalah jagonya, atau bukan masalah, what piece that you can play gitu, it's not about, me play Soratina that you play, kayak, Chopin Balat gitu, bukan itu gitu, tapi, prosesnya itu sendiri gitu, dari mana, within the process, you learn, yaitu, kayak, not giving up, determination, focus gitu, kayak hand coordination, hal-hal sederhana yang orang pikir kayak, emang penting ya gitu, maksudnya kayak, punya good hand coordination, well, it does help gitu, in life gitu, masalahnya gitu, dan, itu investment yang gak bisa, ya itu, maksudnya, it's not that typical, two weeks gitu, atau two months gitu, it needs years to, to be able to do that gitu, jadi aku rasa sih, ya itu jangan dikejar jagonya gitu, itu, bener-bener ekstra banget lah gitu, lebih ke life skillsnya nanti di masa depannya, Ya, life skills untuk masa depannya sih, aku rasa itu yang penting banget. Nice, nice, wow, jadi kalau, bicara, tadi balik lagi, music lesson yang baik, di jaman sekarang, kan perkembangan kultur pop kan, bener-bener hits banget ya, ya kan, menurut anda sebagai edukator musik gitu, gimana nih, supaya bisa tetap ngenalin anak-anak didik nih, ke rootsnya kita gitu, maksudnya, lagu-lagu anak Indonesia, biar mereka juga tau gitu kan, budaya Indonesia tuh seperti apa, soalnya pengalaman pribadiku sendiri gitu, nih ada anak saudara gitu, ngomong pakai bahasa Inggris, waktu aku ajak bicara dalam bahasa Indonesia gitu kan, dia bisa ngejawabnya gini, I don't understand what you're talking, I don't understand bahasa Indonesia, lah gimana ini, kamu tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, kok bisa begitu gitu, gimana tuh kak? eh, believe it or not, I'm not, that typical, classical musician sebetulnya, I still proud with my Spotify playlist, I listen a lot to Coldplay, I mean, gara-gara muridku sekarang, aku bahkan dengerin BTS gitu, oh my god, kayak keracunin aku setiap hari sama BTS gitu ya, dan, aku rasa, personally, I think, sebetulnya kita harus berdamai, damai sama hal-hal kayak gini gitu ya, aku suka bercanda, ini sorry banget kalau ada yang menyinggung teman-teman, bahwa, playing classical music, doesn't mean that you, ignore the other genre, itu which is, aku rasa yang paling salah gitu ya, if I may say, if I may use the word salah gitu, karena, kita hidup di, jaman yang udah serba global gitu, maksudnya, dan, bahwa kita juga harus mengerti, dari sisi parents, dari sisi anak-anak, do they wanna listen, kayak Beethoven, kayak for one hour straight gitu, even, I cannot do that. Yes, exactly. Aku gak, aku kayak nonton opera gitu, kayak aku selalu pilih opera-opera yang lebih, ringan gitu, karena, aku beneran punya batas waktu banget, ya rekirin opera yang begitu ya, maksudnya, ini, not to disgrace teman-teman yang penyanyi, of course, karena, at the end of the day, you listen to what you love kan, sebetulnya gitu, I guess, making peace with other genre gitu, bahwa, ada banyak genre lain selain klasikal, not only klasikal yang paling superior gitu, dan ini, aku rasa, makanya sampai kenapa ada istilah, the classical snobs gitu, maksudnya, cuma mau dengerin klasikal music, other music, jelek, nah ini yang salah nih, bahwa, good music is good music, no matter what is the genre gitu, mau itu rock kah, mau pop kah, mau k-pop, mau dangdut gitu, as long as, apa maksudnya, it's good music, it will always be good music gitu, inklusivity ya, iya, jadi, itu riskan banget gitu, kalau kita, sedari murid kita kecil, kita mengajarkan inklusivity itu gitu, bahwa, you know what, it's, translist yang paling superior gitu, kayak, so please don't listen to kayak, I don't know, Maroon 5 gitu, ini trash music gitu, atau even, I have some, some student, some transfer student gitu, dia murni, kayak pindah guru, karena dia bilang, my previous teacher, didn't allow me to play Disney songs gitu, which I, kenapa gitu, nothing wrong with, with Disney songs gitu, nah, in terms of the classical education, which is, kita biasa, belajar classical education kan dengan membaca gitu kan, nah, itu ya, aku rasa prinsipnya harus kita pertahankan gitu, karena, let's say, you wanna teach the classical education way, berarti, when you wanna play Disney song, kita belajarnya dengan membaca lagu itu, bukan dengan note angka, bukan dengan ngapalin lagunya, it's, itu kayak, semacam apa ya, jalurnya beda banget gitu, nggak, nggak salah gitu, tapi ya, paling nggak, jangan belajar note angkanya gitu, maksudnya, it's, it's okay banget gitu, I think, to give your students, what they love sometimes gitu, karena, ya itu, maksudnya, harus compensate lah ya, oke, kalau aku sama studentku pasti gitu kan, yaudah, nanti abis sonatanya kelar, abis kasih BTS deh, jadi, harus ada bribingnya juga dong gitu, dan biasanya, kalau kayak gitu tuh, mereka juga jadi semangat gitu, maksudnya, mereka kelarin, their duty dulu, playing all the, apa, Hayden Mozart segala macem, in order, rewardnya di belakang, rewardnya di belakang gitu, which I think, having a motivation, apapun itu, is always good gitu, cuma tinggal prosesnya aja gitu, karena, I believe, ada beberapa ya, ya itu maksudnya, you cannot just claim kayak, you know what, I teach classical music, tapi, nggak usah dibaca ya, didengerin semua gitu, kayak, ditulisin aja note angkanya semua, itu yang menurutku baru-baru salah gitu, jadi, salahnya itu, nggak pernah di genre musiknya, nggak pernah di lagunya gitu, it's always the learning process yang salah gitu, karena, kalau kita belajarin prosesnya dengan baik, no matter what music you play, if it is a baby shark, atau itu kayak K-pop, it's always good music, itu dia gitu, jadi nggak boleh didiskriminasikan genre musiknya. Kalau untuk lagu anak-anak Indonesia jadinya, gimana, apakah masih, anak-anak jaman sekarang gitu kan, saking fasinya dengan BTS dan yang sebagainya gitu, gimana nih caranya? Ini justru yang lumayan kasian dalam ternyata kutip sih ya, karena, sebetulnya, salah satu alasan, kenapa, this pandemic, I decided to write a lot of, kayak, rearrange a lot of Indonesian, legendary kid song gitu, kayak balonku, pelangi-pelangi gitu, karena, one time tuh I'm having this conversation with my student, Maksudnya yang ini ya? Iya, iya. Aku, itu tuh alesannya as simple as, waktu itu aku ngobrol sama muridku yang kayak masih SD gitu, terus, aku tanya sama mereka gitu, kamu tau lagu ini nggak, terus dia kayak nggak tau gitu, terus aku kayak bingung gitu, hah, nggak tau, kamu emang sekolahnya di inter gitu, kayak, nggak, aku sekolah di nasional gitu, kalau sekolah kan sekarang gitu kan, nasional, nasional plus, inter gitu, jadi aku pikir dia nggak tau karena dia sekolah di inter gitu, waktu itu nggak, dia actually went to national school gitu, which, aku kaget banget gitu, dia nggak tau lagu pelangi-pelangi gitu, atau, waktu itu, apa gitu lagunya gitu, it just struck in my mind, gimana, lagu-lagu ini tuh, sebetulnya bukan tidak bagus, tapi it's like forgotten aja gitu, karena, we're so busy thinking about kayak, benda-benda impor gitu ya, yang dari luar gitu, bahkan, all these kids lebih tau, it's a busy spider lah, apa itu, kalau guru-guru preschool pasti lebih tau tuh kayak, Mary Harrell Littleland ketimbang, lagu-lagu nasional mereka sendiri gitu, ya, it truly breaks my heart ya, sebetulnya ya, karena kan nggak ada continuity-nya gitu, dan, it's not because lagu-lagu ini jelek, bukan karena lagu-lagu ini juga, misalnya kurang bermutu dari segi lirik gitu, karena I true believe juga, misalnya for children, kadang-kadang ada beberapa yang kita harus, batasin juga ya gitu, kayak, for example, murid SD ku, biasanya nggak aku kasih tuh, main lagu-lagu Adele gitu, maksudnya kayak, I mean, what do they know about broken heart? kan, belum saatnya gitu kan, maksudnya, jadi, lagu anak-anak yang kayak, pelangi-pelangi, lihat kebunku, ini kan, very children appropriate kan, gitu kan, dan, why we should, kayak choose, kayak nursery rhyme, English nursery rhyme, over this gitu, kayak, liriknya bagus, melodinya bagus, diciptain sama Indonesian composer, cuman gara-gara, our education system, memang buat lagu-lagu ini jadi terlupakan gitu, jadi, misalnya kayak, saya di Trust Orchestra juga gitu, we did play a lot of folk music di Trust Orchestra gitu, dan, I'm very proud gitu, anak-anak bisa bilang kayak, gila lagu udara ini bagus banget juga ya gitu, jadi, kadang-kadang, not loving, it's not because you don't love it, it's because you don't know about it gitu, jadi, I guess, one of our mission gitu, sekarang as a teacher, sebetulnya, ya kita yang harus introduce ini lagi gitu, ke mereka gitu, karena kalau enggak, beneran bakal ilang sih, bakal punah gitu, I would say punah is the word gitu, karena, ya nggak pernah ada yang memperkenalkan mereka, jadi, it's not their fault juga untuk tidak mencintai lagu-lagu ini gitu, karena they don't even know this kind of song exists gitu, setelah kita perkenalin Indonesian folk song, lagu anak-anak, mereka baru kayak, hey, lagunya bagus juga ya gitu, karena kan, selama ini mereka nggak pernah tahu gitu, ada pun biasa kayak, kayak tugas sekolah yang kayak, jadi tidak dikemas dengan baik gitu, maksudnya kayak, adanya rotangka, aransmennya juga kurang bagus gitu, jadi, pemikirannya waktu itu sebenarnya sesimpel itu sih, untuk, apa, ngumpulin lagu-lagu anak Indonesia, sama beberapa juga lagu original teman-teman komposer Indonesia, kita kumpulin gitu, jadi, the future generation, the younger generation, mereka punya kesempatan lah, untuk menikmatin lagu ini, dengan baik gitu, jadi, berarti itu, semua rangkuman, dibalik visi-misi pembuatan buku ini ya? Yes, kira-kira begitu sih, jadi, mimpinya sebenarnya sesederhana itu, gitu untuk, ya, ini tadi Kak Nia mention, bikinnya selama pandemic, jadi, dua buku ini ditulis, dalam, setahun, satu setahun setengah ini berarti? iya, yang buku pertama tuh, tahun lalu, lebih cepet, soalnya pandeminya masih awal-awal, masih, masih, kaget semua, yang buku kedua sedikit lebih lama, karena udah mulai ini kan, maksudnya, we sort of, udah, udah hidup within the pandemic kan, tapi yang buku pertama tuh, agak cepet tuh bikinnya, karena, at that time, we have all the time in the world, untuk, untuk kerjain. ini childhood memories, ini yang volume satu ya, kan ditulisnya, late beginner, and two intermediate, ada, rencana, untuk bikin yang, early beginner? ada banget, jadi sebetulnya, buku yang early beginner itu, kalau secara musik, sudah jadi duluan, malah, paling pertama, cuman, I'm a big sucker, untuk gambar-gambar bagus, gitu, jadi, makanya semua bukunya, aku juga pengennya, ada gambar bagus, full color gitu, karena, I guess, itu juga salah satu daya tarik ya, buat anak-anak gitu, well at least for me, gitu, jadi, nah kebetulan, ilustrator yang buku pertama itu, beda sama dua buku ini, jadi dia, gambarnya manual, pakai, pakai cat air gitu, jadi yang, yang buku, early beginner ini, malah sedikit lebih lama, karena, gambarnya, prosesnya butuhnya lebih lama, ternyata, padahal kalau secara konten materi lagu, sebetulnya dia selesai duluan, gitu, tapi karena proses gambarnya lebih lama, jadi, dia sesaingnya lebih lama, gitu, tapi, I guess, we wrapping up very soon sih, kemarin kayaknya udah, udah bikin cover, ah, nice, nice, ditunggu, ditunggu, wow, bisa coming soon, untuk yang early beginner, nice, 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 nih, si Kania, jadi tadi kan sempat mention juga, orkestra trust, berarti, sekaligus edukator musik, sekaligus juga, konduktor ya, dari orkestra ini ya, boleh cerita dikit gak nih, suka dukanya jadi seorang konduktor, di sebuah orkestra, yang pemainnya ini masih anak-anak muda, bahkan kecil kali ya, yang masih belajar ya. I'm, well, I'm very lucky, trust orkestra, di Indonesia, di Indonesia dan di Jakarta, khususnya gak terlalu banyak, youth orkestra yang memang, I don't want to use the word serius gitu, karena, I believe, semua sebenernya serius sih gitu, cuman, anak-anaknya ini gila banget, super dedicated banget, gitu ya, before the pandemic, kita tuh latihan, every week, every Friday, it's like 7 pm, to 10-ish or 11-ish sometimes gitu, dan right before the pandemic, kita sebetulnya beruntung banget, kita berkesempatan itu pergi ke World Orchestra Festival di Vienna gitu, dan it's amazing how they put their their dedication dan effort tuh gila banget, bayangin anak umur segitu gitu ya, aku tuh berarti anak trust tuh dari SD sampai yang udah kerja pun ada, karena umurnya agak lebar ya. Yang paling kecil umur berapa tuh? Paling kecil tuh berarti ada yang sekitar umur 12 tuh kayak ada deh, 12 itu ada terus ada yang, kalau yang paling gedenya biasa umurnya rahasia tapi yang udah kerja udah kuliah gitu, dan mereka masih sempetin ikut juga udah masih banyak ya gitu, dan persiapan ke Vienna itu bayangin aja, mereka tuh harus latihan Jumat sama aku, jam 7 sampai jam 11 malam, plus hari minggu, hari minggu itu jam 10 pagi sampai jam 4 sore itu berarti harinya udah habis kan gak bisa jalan-jalan, dia gak bisa gaul sama temennya, kalau ada ulangan berarti dia harus belajar lebih duluan gitu karena itu setengah tahun dia melakukan itu, plus masih ada satu latihan lagi, sectional gitu mereka biasa bikin sama temen-temennya gitu, jadi seminggu 3 kali latihan minimal 5-6 jam gitu jadi, dan i guess tuh kembali yang tadi kayak Kak Gili bilang gitu ya how far the love of music itu bisa membawa gitu it's not because kan gak ada yang pernah tau gitu kita pulang dari sana bawa gold medal gitu atau kayak diimingin-imingin apa gitu kan itu gak ada gitu di depan siapa yang tau gitu it's only because they love what they do it's because they love playing their instruments mereka mau gitu untuk latihan 3, 2, 3 kali 5 jam gitu dalam seminggu dan 3 kali 5 jam tuh bukan menurut saya ya bukan cuma fantastis dari segi lamanya gitu bahwa the consequences coming untuk itu gitu bahwa berarti mereka hari Sabtu gak bisa hangout gak bisa hangout hari Minggu dia harus ke gereja pagian gitu karena jam 10 udah harus latihan orkest iya kan maksudnya kan gak bisa gitu kayak kan ini aku datangnya telat ya karena aku mau ke gereja dulu no you have to go to church earlier gitu at 8 so you can make it on time for the practice gitu terus dia pulang juga pasti udah capek berarti dia harus ngurus ulangannya dia yang hari Semen gitu jadi banyak banget gitu pengorbanannya gitu dan I guess sejauh mana pengorbanan itu menjadi pengorbanan tergantung sejauh mana kita mencintai apa yang kita lakukan ini gitu kalau mereka gak suka I guess kayaknya gak bakal tahan sih setengah tahun 8 bulan kayak begitu gitu karena ya itu pengorbanannya besar banget bukan hanya untuk anak-anak untuk ibu bantuan juga ngantarin kayak nungguin kayak itu gila banget sih maksudnya pengorbanan dan dedikasinya ya wow jadi nih Kania ada gak wajangan buat teman-teman imu disini nanti biar kalau misalnya mereka pengen ikut jejak kesuksesan Kania pengen belajar musik sebegitu determinnya gitu kan S1, S2, S3 ini kira-kira wajangannya apa nih Kania? love what you do actually itu kayaknya yang paling penting ya dan aku rasa especially in Asia gitu bahwa yang bisa ngukur kesuksesan kamu gitu sebetulnya it's only yourself it's never kayak put apa ya underestimate yourself maksudnya kayak oh aku cuma bisa begini gitu orang lain bisa begitu gitu which I would say it's it's a very wrong way to think about yourself gitu karena every people's success is very different gitu let's say gitu ya I always told my orchestra kids gitu bahwa aku ngambil contoh dari diriku sendiri aja gini as a pianist aku kan asli ya pianist ya I should never dream bisa nyampe ke music rain di Vienna playing in a such concert hall as a pianist gitu tapi you'll never know gitu kayak which path gitu yang akhirnya membawa kamu ke sana gitu siapa yang tau aku kan sekolahnya piano gitu kan ya siapa yang tau aku nyampe ke music frame piano eh music music brain piano Vienna justru with an orchestra gitu kayak itu kan aneh banget kan sekolahnya sekolah piano gitu terus tapi nyampe sananya as an orchestra gitu which ya itu jalannya tuh bisa beda banget gitu yang penting berdedikasi yang penting gak boleh nyerah gitu dan ya itu mungkin itu ya suksesnya gak boleh ditaker plek-plekan harus kayak kalau saya pianist berarti takaran saya lang-lang gitu jadi harus nyampainya Carnegie Hall gitu sebagai pianist gitu you'll never know where life will bring you gitu jadi aku sampe bilang gitu to my kids anak-anak di trust orchestra gitu bahkan for me sebagai pianist I never dream one day aku bakal nyampe tempat ini gitu karena betul-betul maksudnya tangganya banyak banget gitu tapi ternyata aku nyampe sini dengan youth orchestra gitu sebagai conductor gitu yang aku sangat berkhianat gitu dan mencapai what life bukan life cannot provide me gitu tapi ya it's just the way life brings you aja sih I guess it's very different gitu ya oke oke ini kan ya ini kita udah di penghujung acara ada satu pertanyaan lagi yang terakhir apa nih impiannya seorang Natania Karina kedepannya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia edukasi musik oke kalau mimpi besarnya buat saya pribadi saya pengen banget sih one day music education scene di Indonesia itu gak cuman bagus yang non formal gitu jadi yang atau yang formal yang dibelajari di sekolah umum pun juga bagus gitu karena bukannya kita bilang yang di sekolah jelek gitu cuman we all know gimana kurikulum musik di sekolah gitu aku juga gak tau gimana cara perbaikinnya dan gak tau juga maksudnya apa decision dibalik itu karena ini apa hubungannya sama government gitu maksudnya ya dan government support itu memang kalau di musik perlu banget sih gitu karena let's say we talk about orkestra gitu it's very impossible to have kayak national orkestra national youth orkestra without the support of government it's so expensive to do this kind of stuff gitu jadi government support itu salah dibutuhkan dan hopefully pembenahannya ya gak cuman apa ya supaya hasilnya instant gitu karena-karena kita orang Indonesia tuh indomie banget gitu ya maksudnya yaudahlah yang penting hasilnya instant gitu bikin audisi seluruh Indonesia terus apa gitu ngapain gitu tapi kita suka lupa gitu bahwa hasil instant itu doesn't always answer the process gitu yang kita butuhkan sebenarnya kan prosesnya gitu bahwa anak sedari SD SMP SMA bukannya mau menjadikan mereka pianis profesional atau pemain biola profesional gitu tapi just learning music in a proper way gitu karena during this pandemic aku juga banyak dapet murid-murid internasional gitu lintas negara gitu it's very easy to teach them music gitu karena mereka sudah dapet itu semua dari sekolah gitu jadi as simple jadi music lesson itu buat buat aku pribadi gitu ngeles piano itu jadi cuman kayak skill belajar instrumennya gitu tapi pengetahuan dasar musiknya itu mereka sudah dapet semua di sekolah gitu dan I hope ke depannya itu bisa jadi gak tau lah gimana bisa nyamainya kesana gitu ya tapi semoga bisa ada ada jalur sih untuk untuk is it going to be me atau my students gitu yang ada hati dan waktu juga untuk kita bisa benahin gitu-gitu karena I guess kalau untuk pendidikan non-formalnya gitu ya kayak lesson les musik gitu lembaga pendidikan musik di luar sekolah rasanya sih kalau Indonesia apalagi piano udah oke banget lah gitu most of my Indonesian friends juga kalau di luar kuliah juga gak pernah dapet kesulitan yang berarti lah gitu cuman tinggal dari yang sekolah formalnya aja gitu hopefully bisa lebih baik lah semoga tercapai ya dalam waktu dekat Kania thank you banget buat waktu dan sharingannya di episode kali ini nih Kania kalau ada yang nanya nih Gil mau dong misalnya gue pengen siapa tau ikut jadi membernya orkestra apa orkestra trust atau mungkin pengen sekedar bincang-bincang tuker pikiran sama Kania bisa hubungi Kania kemana nih boleh boleh DM saya ke Natania Karina 15 saya selalu usahain bisa bales kalau balesnya lama maaf tapi I will reply don't worry gitu kalau untuk trust orkestra nanti bisa dilihat di instagramnya di trust orkestra biasanya kita memang segala infonya kita post disana entah itu audition or is it like a workshop gitu atau kalau ini kan era-era pandemi ini harus dibanyakin banget ya skill up-nya karena kan ya gak bisa latihan gimana lagi gitu kan jadi I think now is the good time lah untuk untuk gear up gitu untuk kita enhance ourselves gitu banyaknya aja ikut webinar mulai dari yang berbayar sampai yang gratis pilih yang bagus gitu maksudnya yang bisa nambah skill dan pengetahuan kita gitu jadi as soon as the pandemic ends gitu hopefully very soon kita juga udah siap gitu dengan dengan segala perubahan dengan segala challenge-nya gitu hopefully of course to be better lah ya yes of course oke deh kanya thank you banget sampai jumpa lagi semoga tetap apa sukses sehat sampai impiannya bakal tercapai amin terima kasih untuk teman-teman imu indonesia yang telah menonton podcast kali ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe apabila merasakan manfaatnya silahkan di share dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan imu indonesia silahkan follow kami di instagram at imu underscore indonesia dan juga bisa di facebook page kita intelligence and music sampai jumpa kembali di episode berikutnya di episode berikutnya